Intro Timnas Indonesia debutan di Piala Asia U23 Media Inggris mengatakan tim yang tak patut untuk diremehkan Dianggap aset Indonesia oleh AFC inilah alasan Hernando Ari perlu diwaspadai Dan yang terakhir Piala Asia U23 2024 Timnas U23 didukung 5.000 supporter melawan Qatar nantinya Simas lengkapnya hanya di Kamus Bola Hanya untuk Anda Tanggal 15 April 2024 akan menjadi salah satu hari yang bersejarah dalam persepak bolaan Indonesia Pasalnya pada tanggal tersebut Timnas Indonesia U23 secara resmi akan mencatatkan momen debutnya di gelaran Piala Asia U23 Maka dengan demikian tanggal 15 April nanti Pasukan Merah Putih akan menjalani pertandingan perdanaannya di ajang yang sudah berlangsung selama 6 edisi ini Dan uniknya di turnamen yang bakal dimainkan di Qatar tersebut Pasukan Muda Merah Putih tercatat menjadi satu-satunya tim yang berstatus sebagai debutan Tidak hanya mendapatkan perhatian penggemar sepak bola Asia Timnas Indonesia U23 sampai disorot oleh media Inggris Sorotan tertuju pada kualitas squad Garuda Muda Sports Mall tak segan melontarkan pujian hingga menyebut squad Garuda Muda Tim debutan yang tak patut diremehkan Meskipun bersatu sebagai debutan tapi sejatinya akan menjadi sebuah bemerang bagi tim-tim lain untuk meremehkan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia Tulis media itu Pasalnya jika dibandingkan dengan tim-tim kontestan lainnya Timnas Indonesia U23 saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu tim yang paling berpengalaman di ajang internasional Jika kita menyadur laman dari transfer market dari 23 nama yang diangkut oleh Sinteyong kegelaran Setidaknya terdapat 13 nama pemain yang berstatus sebagai pemain timnas senior Jumlah tersebut tentu saja melebihi 50% dari seluruh anggota squad Tidak hanya itu dalam mengarungi gelaran turnamen kali ini Timnas Indonesia juga memiliki modal yang sangat besar Dimana mayoritas dari penggawa yang ada merupakan bagian dari timnas Indonesia senior Yang mencatatkan sejarah melaju ke partai 16 besar gelaran Piala Asia beberapa waktu yang lalu Jadi akan sangat salah jika nantinya tim-tim lawan yang dihadapi oleh Indonesia Memiliki pemikiran untuk memandang rendah kekuatan timnas Indonesia Karena status debutan yang mereka standang Sebab meskipun statusnya adalah debutan Komposisi pemain yang dibawa oleh timnas Indonesia U23 ini Bukanlah pemain biasa-biasa saja Seperti mana yang sering menghiasi squad Garuda beberapa tahun yang lalu Cobalah lihat selain dihiasi dengan 13 pemain timnas senior Pasukan Sintayong Kali ini juga mengangkut 5 pemain yang berkiprah di luar negeri Tidak hanya di kawasan Asia Namun juga para pemain yang berkarir di benua Eropa Jadi akan sangat salah Kalau nantinya ada negara yang understimate Dengan kekuatan timnas Indonesia U23 sekarang Hanya kena label debutan yang melekat pada mereka Lanjut media itu Malah bisa saja di turnamen ini Pasukan muda merah putih bisa menjadi tim kuda hitam Dan membuat kejutan besar di pagelaran Kita beralih ke informasi bola selanjutnya Timnas Indonesia U23 yang kini tengah menjadi sorotan Dari pihak Federasi Sepak Bola Asia Atau AFC jelang perhatian Piala Asia U23 2024 Yang akan digelar di Qatar Kipar utama timnas Indonesia U23 Yanni Ernando Ari Sutariyadi Kembali mendapatkan sorotan dari AFC Karena dianggap sebagai salah satu aset penting Di skuad keruna muda dan timnas Indonesia senior Ya kipar asal klub persebaya Surabaya tersebut Memang menjadi salah satu dari 4 pemain Yang diserot oleh AFC Yang kini berada dalam skuad timnas U23 Jelang Piala Asia U23 Usianya yang masih belum genap 23 tahun Membuatnya menjadi kipar yang cukup berpengalaman Baik di level senior ataupun U23 Belasi dari laman transfermarket.co.id Kipar berpostur 178 cm ini Memiliki 21 caps penampilan bersama timnas Indonesia U23 Selain itu dirinya juga sudah mencatatkan penampilan bersama timnas senior Dengan total penampilan sebanyak 11 kali Sejak debutnya di tahun 2021 Gendati memiliki postur yang dianggap kurang tinggi Untuk kipar Asia modern Ernando Ari Dikenal punya refleks yang cukup baik Dan juga seringkali memenangkan duel adu finalti Baik di klub ataupun tim nasional Dibandingkan dua kipar timnas U23 lainnya Yanni Adi Satrio dan Dava Fasya Dama Ernando Ari tentunya lebih difavoritkan Menjadi kipar utama timnas Indonesia U23 Di ajang Piala Asia U23 kali ini Dan yang terakhir Timnas Indonesia U23 akan berlagak melawan timnas Qatar Di Piala Asia U23 2024 Garuda Muda akan mendapatkan dukungan 5.000 supporter Di Stadion Jasim bin Hamad pada Senin 15 April 2024 nanti Qatar vs Indonesia digelar Laganya di stadion dengan kapasitas 15.000 itu akan kick off Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Selain dengan Qatar, Indonesia juga akan bersaing dengan dua tim lainnya Di grup A Piala Asia U23 Yordania dan Australia akan menjadi saingan tim Mera Putih Supporter Indonesia di Qatar Ultra Segaruda Qatar sudah bersiap untuk memberikan dukungan pada Marcelino Ferdinand CS Persiapan sudah dilakukan dengan matang dan hal itu diungkapkan oleh pihak UGQ Atau Ultra Segaruda Qatar Dadan Juarsa Ya Alhamdulillah ya Semua sudah siap termasuk pemasaran tiket atau blocking Estimasi 5.000 tiket sudah kami request di pihak LOC Begitu juga dengan perlengkapan nanti di stadion Seperti banner, bendera, drum dan juga lain-lainnya Kata Dadan kepada Detik Sport Ya bagi Indonesia Laga melawan Qatar akan menjadi debut di Piala Asia U23 2024 Indonesia menjadi satu-satunya debutan di Piala Asia U23 kali ini Sementara UGQ merupakan supporter yang menyemarakan Piala Asia 2023 kemarin Yang juga berlangsung di Qatar Supporter Indonesia ini juga bakal mendapatkan penghargaan dari AFC Dalam kategori Fan In Judgment Program All AC AFC Video call bersama staf ahli Menpora Hamdan Hamedam Dean Zenderbarger Akankah segera memperkuat tim Das Indonesia? Ya tim Das Indonesia saat ini membutuhkan penyerang top untuk meningkatkan performa mereka Sempat beredar kabar PSSI mendekati penyerang FC Ultra oleh Romani Namun penyerang 23 tahun itu mengaku dalam wawancara bersama Football Premier Masih harus berfikir-fikir lagi perihal kesediaannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI Karena itulah pecinta sepak bola tanah air pun bertanya-tanya Siapakah penyerang yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat? Ya kutuamum PSSI Riktohir mengatakan Satu dari dua pemain keturunan yang segera diproses senaturalisasi menjadi WNI Berposisi sebagai penyerang Namun mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan Penyerang ini butuh waktu untuk menjadi tulang punggung tim Das Indonesia Alhasil, pecinta sepak bola tanah air memprediksi sosok penyerang yang dimaksud adalah Jens Raven Indikasi ini muncul karena penyerang FC Dolreh U21 ini baru berusia 18 tahun Ditambah lagi, Jens Raven juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih tim Mas Indonesia Sintayong pada awal Maret 2024 Hanya saja sosok Dean Zanderbergen tiba-tiba muncul ke permukaan Penyebabnya karena penyerang Jong Sparta Rotterdam ini melakukan video call dengan Hamdan Hamedan Story Instagramnya at Hamdan Hamedan Ia menulis caption silaturrahim syawal sambil video call dengan dua sosok Salah satu sosok itu adalah Dean Zanderbergen Bicara soal statistik, Dean Zanderbergen telah mengembal sepat gol dan 5 asis dari 21 penampilan bersama Jong Sparta Di Liga 3 Belanda 2023-2024 Selain mentas bersama tim muda, Dean Zanderbergen juga dua kali diberi kesempatan mentas bersama tim senior Sparta Rotterdam Yang berumput di kasta teratas Liga Belanda Tercatat Dean dua kali dimainkan Sparta Rotterdam di ajan KNVV Becker 2023-2024 Jadi apakah Dean Zanderbergen segera dinaturalisasi WNI dalam waktu dekat? Terima kasih telah menonton!